Al-Fatihah 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 Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Karena berkat Allah kita dapat berkumpul dalam acara ini Dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun Kedua kalinya salawat beriringan salam Senantiasa tercurah agungkan atas keharibaan Nabiuna wa syafi'ina wa habibina Muhammad S.A.W Al-Fatihah 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 Sambutan-sambutan Acara yang keempat Sering bersama Acara yang kelima Halal bihalal beserta doa Dan acara yang terakhir penutup Baik, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca umul Quran Al-Fatihah 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 Acara yang selanjutnya Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Saudari Laylatul Istiana Kepadanya saya persilahkan Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 memohon maaf mewakili panetia yang menyelenggarakan acara ini apabila masih terdapat kekurangan diantaranya masih terdapat kendala baik secara teknis maupun kendala-kendala lainnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya acara ini halal bialan ini kami adakan sebagai ajang untuk mempererat kembali selatu rahmi antara birokrat kampus dan juga dosen-dosen Wali Songo dengan senior-senior Hanji Yate yang sudah berproses menjadi mahasiswa dan telah sudah tidak lagi berproses di Wali Songo serta kepada mahasiswa Yate yang masih belajar di Wali Songo Semarang mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya ucapkan kembali terima kasih banyak atas partisipasinya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang dirancarakan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa mawlana muhammad bin al-abdillah Wa ala alihi wa ashabi wa ala amma wa ta'ad Yang saya hormati Jajaran bimbingan Fakultas Keseludin dan Hukuman Rumah Pertika Bapak Azin Muhammad Dan para pakir tikan Semoga Meskipun kita hadir Kita memberikan Doa restunya kepada kita semuanya Sehingga acara Pada malam hari ini Bisa telah sama dengan baik Dan wancar Tanpa ada elemen Secara apapun Kemudian Saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Mikaya Atas kehadirannya Selaku sesebuh Di Buhum Dan Besar Kontribusinya Atas Apa itu Keberadaan Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Karena Jasa beliulah Jurusan Tafsir hadis Yang dulunya itu Tafsir hadis Sekarang untuk IAT itu Dikenal Was Yaitu pada saat Lio mencapai Selaku Dekan Dengan Keberakannya Membuat Apa itu Program Perunggulan Yaitu Jurusan IAT Program Khusus Dimana Saat itu IAT TH Dan IAT Sekarang Menjadi Membanggakan Terutama Bagi Fakultas Putin Khususnya Dan Untuk 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 Karena Banyak Alumni Yang Ibaratnya Sudah Dikatakan Berhasil Dan Bawa Nama Harum Kemudian Tidak Lupa Saya Ucapkan Terima kasih Bapak Sekretaris Khususan Bapak Siawuddin Tapi Nampaknya Belum Hadir Di Forum Ini Selanjutnya Pada Seluruh Panitia Saya Merasa Ternyuk Dan Paling Tersangga Dimana Dalam Kondisi Keterbatasan Kita Tidak Tidak Bisa Berketap Muka Tapi Dengan Berusaha Untuk Bisa Mengadakan Acara ini Dan Alhamdulillah Meskipun Ada Sikit Kendala Karena Jaringan Inter Mengadakan Semacam Melebihi 30 orang Atau Mungkin Melebihi 20 orang Bahkan Perkuliahan Yang kita Apa itu Upayakan Persiapan Atau Mungkin Jujoba Untuk Kuliah Suara Offline Ini Juga Nampaknya Masih Dipersiapkan Ya Tara Matang Bagaimana Teknisnya Bagaimana Operasionalnya Itu pun Juga Masih Banyak Mengalami Masalah Jadi Hanya Ada Beberapa Mata Kuliah Dan Beberapa Kelas Yang Kelihatannya Siap Untuk Diadakan Kuliah Di Kelas Dari Laporan Satu Kemarin Itu pun Ada Beberapa Yang Sudah Siap Di Antaranya Itu Isai Yang IAT Nampaknya Dari Sesuah Juga Bila Ada Respon Maka Saya Dia Melakukan Apa Yang Apa Kait Dengan Kelihar Tat Muka Itu Selanjutnya Tidak Ini Apa Ya Nomennya Adalah Menghalal Di Halal Maka Saya Selaku Orang Tua Kalau Orang Jawa Itu Bilang Tidak 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 Maka Selaku Orang Tua Saya Mengawali Untuk Mengucapkan Ya Mohon maaf Lahid Dan Badin Ya Munal Aydin Wal Ba'in Taqabal Allah Muna Wa Muntun Taqabal Ya Ba'in Saya Kira Begitu Yang Saya Sampaikan Terus Terang Kami Selaku Ya Yang Di Percaya Untuk Apa Yang Mau Apa Apa Wakili Jurusan IAT Laku Kajur Dan Sekjur Pak Siap Bila Selama Apa Itu Periode Kami Dipercaya Untuk Mengawal IAT Itu Banyak Kesalahan Banyak Kekurangan Terus Terang Saya Akui Dan Kami Akui Pula Bahwa Banyak Kekurangan Kekurangan Mungkin Kesilapan Ketawaan Kami Berkait Dengan Bagaimana Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Kepada Mahasiswa Karena Terus Terang Di antara Jurusan Yang Paling Banyak Itu Memang IAT Sehingga Dengan Kondisi Ya Panjang Itu Kita Bisa Melihat Sending Kondisi 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 Pandemi Seperti Ini Kami Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Berikan Pelayanan Terbaik Tentu Masih Banyak Pula Kekurangan Kami Dalam Berikan Pelayanan Terutama Yang Terkait Dengan Apa Itu Pengajuan Judul Kemudian Apa Itu Ujian Pempre Ini Mungkin Banyak Yang Mengeluh Sering Kami Dapat WA Mahasiswa Melaporkan Menyampaikan Keluhan Dan sebagainya Yang Kadang Responnya Kurang Kami Kurang Merespon Bisa Jadi Bukan Karena Kami Tidak Merespon Ya Mungkin Karena Kesibukan Kami Memberikan Pelayanan Yang Dengan Peserta Yang Banyak Kadang-kadang Kami Kelewatan Maka Jangan Sungkan Sungkan Para Mahasiswa Itu Untuk Selalu Mengingatkan Kami Jangan Sungkan Sungkan WA Misalnya Tidak Dijawab Jangan Sungkan Sungkan Untuk Selalu Ngirim WA Kemudian Kalau WA Tidak Dijawab Jawab Dibalas Balas Sudah Bisa Langsung Video call Dan Telepon Langsung Yang Dihubungi Misalnya Urusan Kajur Ataupun Sekjur Atau Mungkin Pihak Yang Bisa Kita Minta Bantuannya Terkait Dengan Teknis Teknis Misalnya Turnitin Cek Laksiarism Terhadap Maskaskripsi Nanti Kita Teruskan Kepada Yang Berisang Tuhan Ini Perlu Kita Koordinasi Jadi Kejasama Kita Tetap Jangan Sampai Ada Kesan Pengabeian Kita Abai Terhadap Apa Yang Dikendaki Mahasiswa Kita Berharap Memberikan Pelayanan Yang Prima Tapi Mohon Kesadarannya Mahasiswa Juga Memahami Bagaimana Kendalian Kita Hadapi Karena Itu Komunikasi Ini penting Saya Harapkan Komunikasi Karena Apa Seringkali Terjadi Masalah Karena Tidak ada Komunikasi Bahkan Komunikasi Pun Karena Lewat Online Itu Terjadi Miskomunikasi Maka Ini Kita Mohon Ya Kaling Maafkan Kalau Ada Kekorangan Pelaku Yang Dipercaya Di Jurusan Yatik Kami Mohon Maaf Dan Jika Mahasiswa Ada yang Merasa Ya Mungkin Kurang Respon Kurang Tanggap Yang disampaikan Oleh Jurusan Atau Fakultas Ya Mungkin Itu Dan Semacam Itu Sering Terjadi Bahkan Juga Tidak Hanya Dikeluhkan Oleh Mahasiswa Dosen Pun Juga Mengeruhkan Itu Kan Misalnya Ada Mahasiswa Yang Yang Apa Sudah Di Kompre Ataupun Menakosah Itu Susah Dihubungi Ya Mungkin Kami selaku Yang dituakan Juga Memahami Mungkin Daerahnya Terpencil Ya Susah Mencari Sinyal Dan Ternyata Betul Betul Kendala itu Terjadi Itu Oleh Karena Itu Ini Momen Yang Sangat Baik Bagi Kita Semuanya Untuk Saling Maafkan Saya Selaku Yang Orang Tua Salah Banyak Salahnya Ya Maaf Yang Sebesar Besar Ya Terakhir Kali Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kerja Keras Panidia Dari HMG Sehingga Acara ini Bisa Kesana Dengan Baik Kemudian Kepada Seluruh Beserta Atas Partis Pasinya Saat Tuan Terima Kasih Pula Dan Yang Terakhir Saya Selaku Sajur Dan Pak Siap Selaku Sajur Jika Ada Pekurangan Dengan Acara Ini Mohon Maaf Yang Sesuatu Saranya Akhir Kalam Bila Taufik Wa Rindu Wa Naya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wadarakatuh Wassalamualaikum Wadarakatuh Wadarakatuh Kepada Beliau Saya Sampaikan Terima Kasih Acara Selanjutnya Mawai Duhasana Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Doktor K.H.J. Abdul Muhayyah M.A Kepada Beliau Dengan Segala Hormat Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Syukur saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini Saya bisa bersilat rohmi kepada calon-calon ulama Jadi kalau bicara tentang IAT Itu mesti harus learning outcome-nya adalah calon ulama Karena IAT dengan IT itu beda Kalau IT kan informasi teknologi Prodi IT Ini IAT Prodi ilmu Al-Quran dan tafsir Ini adalah ilmu yang luar biasa dan ilmu-ilmu pokok Dari ilmu keislaman Oleh karena itu kalau saya bertemu dengan calon-calon ulama Maka ini berarti merupakan kehormatan Kehormatan Karena saya bisa paling tidak berdiskusi Dengan teman-teman anak-anakku sekalian yang memiliki semangat untuk menjadi ulama Jadi kalau sudah IAT itu ya ulama Malatik imangan opo itu Saya dulu ketika memprovokasi Atau memotivasi Kakak-kakak jenengan Itu senantiasa begini Soal makan itu selama masih hidup Itu mesti masih ada yang dimakan Karena orang hidup itu Akan mati manakala rizkinya sudah habis Atau jatah rizkinya itu selesai Selama masih hidup Maka dia masih Apa? Memiliki Rizki Nah Kalau orang-orang itu Kemudian menjadi pegawai negeri aja Negara itu menggaji Nyukupi Waya hari raya Ola tunjangane Nah tapi kalau kalian-kalian ini nanti menjadi Pekerja-pekerja Atau Abdul-Abdullah Ya Hamba-hamba Allah Yang kemudian berkhidmah Untuk Apa? Meneruskan Dan memperjuangkan agama Allah Saya yakin Tentu Saya belum pernah menemukan Di dalam hidup saya ini Ada orang yang alim Amil Ya Alim dan amil Jadi Alim dan melakukan apa yang ilmunya itu Kemudian kelaparan itu belum ada Belum ada Ya Maka Kalian ini Kalau kemudian dulu Tidak pernah Apa? Memilih Jurusan tafsir hadis Kemudian Sorry Jurusan Apa? Ilmu Al-Quran dan tafsir Kemudian diterima di Jurusan tersebut Maka itu Berarti kalian Sudah ditempatkan oleh Allah Menjadi tempat yang baik Oleh karena itu Saya berpesan kepada Saudara-saudara sekalian Anak-anakku sekalian Supaya Belajar yang sungguh-sungguh Syukuri Ya Syukuri Kalian masih ada yang membiayai Kalau yang dapat Biasiswa juga ada yang Mendapatkan Biasiswa Semuanya ini disyukuri Disyukuri dan Ditekuni ilmu ini Jangan kemudian Dengan goyah Karena Apa? Kalau kita Tidak punya Tekad Tidak punya Keyakinan yang kuat Maka Lamyantafi Maka ilmu itu Tidak akan Memberi manfaat Dan saya yakin Saya yakin-yakinnya Kalau niat Anda Kemudian Niat Anda itu Kuat Dan diberangi Dengan perilaku Atau upaya yang kuat Serta keras Maka Insyaallah Kalian Akan menjadi Orang-orang Yang bermanfaat Fitih niwat dunia Walakhir Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Saya Pernah Ya tadi Diceritakan Mengembang Atau mengemban Atau mengembangkan Prodi Yang dulunya Tafsir hadis Saya dipercaya Oleh Kemenang saat itu Kementerian Agama Untuk menjadi Semacam Apa namanya Bagaimana sih Sesungguhnya Formulasi Calon ulama Yang baik itu Kemudian Membuat Prodi Saat itu Ada lima Tempat Yang dibiayai oleh Negara Padang Kemudian Kalimantan Ya Kemudian Sulawesi Surabaya Dan Winwal iayan Wali Songo Itu Dulu Adalah Dalam rangka Ikhya Ulumuddin Menghidupkan Ikhya Ulumuddin Jadi Menghidupkan Ilmu Agama Kemudian Kita Poles Kita Tempelkan Bagaimana Kita mencetak Ulama-ulama Muda Yang Memiliki Kompetensi Karena Juru-juru Juru Sanya Tafsir Hadis Maka Memiliki Pengetahuan Yang cukup Untuk Penafsiran Dan Persoalan Hadis Dan Alhamdulillah Ternyata Tidak Sampai 25 Tahun Saya Sudah Masih Menangi Mereka Dari Lulusan Lulusan Itu Kemudian Menjadi Paling Tidak Ya Pengajar Atau Orang-orang Yang Berkhidmah Meneruskan Apa Namanya Tradisi Islamic Studies Di Kalangan UIN Maupun Di IAIN Ya Disini Banyak Kiwin Wali Songo Kakak-kakak Jenengan Yang dari TH Kemudian Di Pekalungan Juga Ada Kemudian Di Solo Tigo Ada Di Pulau Kerto Ada Di Solo Ada Jadi Bahkan Bahkan Di Mana Jawa Timur Itu Di Tulungagung Ada Itu Dulu Adalah Rombongan Atau Kelas Yang Pernah Dita Jesain Dalam Rangka Menciptakan Ulama Nyatanya Nyatanya Itu Lebih Bisa Memberikan Daya Manfaat Dibanding Dengan Prodi Prodi Yang Lain Ini Saya Ceritakan Bukan Apa-apa Tapi Untuk Memotivasi Kalian Jadi Kalau Kalian Itu Sungguh-sungguh Menekuni Prodi IAT Ya Maka Insyaallah Kalian Jadi Tapi Kalau Kalian Yang Yang penting Formalitas Maka Nanti Jadinya Formalitas Makanya Saya Berharap Sekali Sekarang Jumlahnya Sudah Banyak Dan Kalau Banyak Kemudian Jadi Jadi Semua Itu Saya Kira Luar Biasa Kalau Zaman Dulu Itu Hanya Beberapa Kelas Kita Kelas Unggulan Itu Hanya 25 Tapi Saya Bisa Menghitung Berapa Yang Menjadi Dosen Itu Banyak Sekali Lebih Dari Berapa Itu Dua Per Tiga Itu Sekarang Sudah Menjadi Dosen Dan Alhamdulillah Semuanya Itu Dulu Memang Programnya Adalah DIAT Di Apa Tafsir Hadis Jadi Ilmu Tafsir Dan Ilmu Hadis Ilmu Al-Quran Dan Ilmu Tafsir Itu Tetap Dibutuhkan Oleh Karena Itu Saya Berpesan Sebelum Saya Menyampaikan Halal Bi Halal Maka Tekunilah Tekuni Sungguh-sungguh Prodi Yang Kalian Sekarang Apa Namanya Kalian Itu Ada Di Dalam Karena Ilmu Al-Quran Itu Adalah Inti Dan Il-Quran Dohrun Wabatnon Wahadun Wamatlaun Sabda Nabi Quran Itu Memiliki Dohir Memiliki Demensi Dohir Memiliki Demensi Batin Wabatnon Memiliki Hat Dan Memiliki Matlah Maka Kalau Kalian Itu Masuk Kedalam Jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsirnya Maka Ibaratnya Kalian Itu Seperti Orang Yang Masuk Kedalam Lautan Ilmu Makanya Saya Berharap Kalian Harus Punya Kalau Orang Menyelam Itu Punya Alat Maka Bahasa Arab Kamu Juga Harus Bisa Jangan Kemudian Hanya Sekedar Formalitas Yang Penting Imkah Selesai Bukan Itu Tapi Tanpa Bahasa Arab Yang Dengan Mungkin Tidak Bisa Membaca Tafsir Kalau Kamu Ahli Tafsir Bukan Tafsir Jalan Jalan Lain Tapi Menjadi Ahli Tafsir Jalan Lain Tukang Ngeper Tidak Menjadi Orang Yang Menaji Solusi Itu Jadi Bahasa Arab Harus Bagaimana Supaya Bisa Upayakan Upayakan Orang Barat Itu Belajar Bahasa Arab Itu Cuma Dua Semester Saya Saya Dulu Pernah Diajar Oleh Andro Ribin Andro Ribin Itu Ahli Quran Ahli Tafsir Al Quran Dia Termasuk Islamolog Atau Orientalis Muridnya Charles J. Adams Saya Dulu Itu Ngambil Quranic Esedesis Jadi Orangnya Itu Kalau Ngajar Pakai Kaos Oblong Kemudian Kalau Ke kelas Itu Membawa Tafsir Banyak Jadi Berbagai Tafsir Dikaji Itu Kemudian Sebelum Membaca Itu Tugas Kita Setiap Kali Pertemuan Kita Harus Membaca Al-Quran Dan Memperhatikan Al-Quran Ya Iu Minimal Empat Jus Jadi Setiap Kali Kita Ketemu Sebelum Kuliah Dimulai Kita Berdiskusi Tentang Problema Problema Tafsir Sekitar Empat Jus Itu Jadi Seperti Itu Jadi Terus Dan Saya Ingat Itu Hanya Empat Orang Lima Dengan Dosennya Empat Orang Itu Orang Kristen Satu Orang Yahudi Satu Islam Dua Dosen Itu Kristen Andro Ripin Itu Yang jenengan Membaca Bukunya Koranik Approach Itu Nah Jadi Orang Barat Itu Belajar Semacam Itu Jadi Mereka Membaca Quran Terjemahan Michael Cook Itu Kemudian Siapa Itu Pokoknya Mereka Berupaya Penuh Ya Kadang-kadang Ya Kritiknya Ya Agak Pedas Tapi Sebagai Orang Yang Belajar Maka Disitu Saya Mendapatkan Ilmu Yang Luar Biasa Bagaimana Persepsi Orang Lain Melihat Al Quran Itu Makanya Kalian Saya Berharap Kalian Harus Punya Bekal Yang Kuat Terutama Bahasa Arab Jangan Menghindar Syukur Minimal Kalian Bisa Memiliki Hafalan Al Quran Paling Tidak Empat Jus Empat Jus Ya kan Itu Jadi Dulu Yang jadi Dosen-dosen itu Sekitar itu Empat Jus Jadi Empat Jus Itu Ya Meskipun Tidak Bisa Dilalar Dari Depan Sampai Empat Tidak 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 Tapi Paling Tidak Dengan Empat Jus Itu Paling Tidak Ketik Dengan Berbicara Tentang Hukum Hukum Yang Ada Dalam Al Quran Itu Sudah Mulai Tertata Tertata Ya Maka Ini Nah Kalau Kalian Hanya Mengandalkan Se-apa Namanya Ijazah Ijazah Kemudian Ilmu Maka Kalian Yang Rugi Karena Jenengan Ini Menghadapi Masa-masa Dimana Masa Kompetisi Masa Kompetisi Jadi Tidak Bisa Ijazah Membackup Saudara Itu Tidak Bisa Ijazah Hanya Sekedar Bagaimana Kalian Bisa Mengikuti Ujian Secara Administratif Tapi Setelah Itu Maka Yang Ada Adalah Kompetisi Kemampuan Itu Kemarin Ketika Beberapa Dosen Baru Itu Angkatan Berapa Itu Saya Ikut Ngetes Kebetulan Saya Bukan Yang Ngetes Bagian Tafsir Tapi Setelah Anu Setelah Dites Itu Saya Diberitahu Ini Bagaimana Pak Ada Mahasiswa Apa Calon Dosen Bahasa Inggrisnya Bagus Hafal Quran Bisa Bahasa Arab Ini Karena Kalau Ini Kan Wajib Diterima Pak Ya 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 Kan Gitu Dan Itu Kebetulan Ya Dosen Kita Dari Mahasiswa Kita Karena Memiliki Kompetensi Yang Di Atas Rata-rata Jadi Itu Jadi Kalau Kalian Ingin Menjadi Ulama Yang Nantinya Ulama Itu Kemudian Kalian Paling Tidak Menjadi Orang-orang Yang Bisa Memberikan Manfaat Manfaat Baik Dunia Maupun Akhirat Maka Saya Berpesan Supaya Sungguh Sungguh Saya Dulu Pokoknya Belajar Belajar Dan Belajar Itu Aja Pesan Saya Itu Itu Jadi Tidak Kok Ia Memang Hokus Jadi Itu Jadi Saya Berharap Karena Saya Sudah Melewati Istilahnya Saya Sudah Kan Tadi Dianggap Sesepuh Maka Saya Lebih Banyak Bagaimana Sebuah Caranya Supaya Jangan Sampai Kemudian Terutama Yang Baru Lulus Kemudian Berdiskusi Dengan Orang-orang Yang Sama-sama Pusingnya Jangan Kalau Kalian Berdiskusi Mencari Solusi Mintalah Solusi Kepada Orang-orang Yang Tahu Pas Alu Alat Dikri Ing Guntum Latak Lamun Kan Gitu Kan Kalau Bertanya Itu Alat Dikri Jangan Kemudian Diskusi Gremang-gremang Di PKM Dengan Orang-orang Yang Sama-sama Bingung Nah Itu Malah Membingungkan Dan Membuat Ruwet Oleh Karena Itu Bagi Yang Baru Lulus Dan Sebagainya Minta Bagaimana Caranya Minta Bimbingan Kepada Yang Lebih Tahu Kepada Ahlinya Supaya Kalian Diarahkan Secara Baik Ini Semacam Kayak Pengarahan Tapi Ini Karena Tanggungjawab Orang Tua Karena Tanggungjawab Orang Tua Dan Rasa Sayang Saya Kepada Kalian Semua Maka Ini Harus Muncul Yang Kedua Baru Persoalan Amma Bakdu Persoalan Halal Dikhalal Kita Itu Harus Bersyukur Bersyukur Kenapa Karena Kita Itu Memiliki Tradisi Yang Ditinggalkan Oleh Ulama Kita Ulama Kita Itu Tidak Hanya Sekedar Apal Tek Hadis Tapi Beliau Beliau Itu Arif Jadi Tidak Hanya Sekedar Aliman Tapi Arifan Arif Jadi Jadi Kalau Dibanding Dengan Ulama Ulama Sekarang Jauh Ulama Sekarang Itu Baru Apal Satu Hadis Saja Kemudian Apa Ulubit Atin Dolalah Wakud Dolalah Latin Finar Kan Masuk Neraka Semua Tapi Kalau Ulama Ulama Dulu Itu Meskipun Mereka Tidak Menyebutkan Hadis Tapi Beliau Itu Arif Alim Dan Arif Aliman Wa Arifan Jadi Bagaimana Cara Membuat Orang Bisa Melakukan Atau Memiliki Budaya Yang Islami Tanpa Apa Melewati Pemahaman Yang Sulit Tapi Mereka Tiba-tiba Sampai Ini Ini Namanya Memiliki Kearifan Lah Kita Itu Diwarisi Oleh Ulama Ulama Yang Arif Maka Biasanya Karena Ini Tidak Hanya Sekedar Alim Tapi Arif Maka Kadang-kadang Orang Yang Baru Belajar Dengan Tradisi Tradisi Yang Dimiliki Oleh Umat Islam Indonesia Ini Kadang-kadang Mereka Itu Loh Ini Apa Mereka Kaget Dikira Itu Bukan Dari Islam Sementara Ini Kan Ada Gempuran Gempuran Mohon Maaf Tidak Harus Hari Raya Siapa Yang Bilang Harus Hari Raya Kan Gitu Kan Tapi Saya Tahu Agenda Mereka Sebenarnya Adalah Menginginkan Bahwa Tidak Perlu Adanya Acara Atau Apa Upacara Atau Apalah Yang Disebut Halal Bihalal Itu Tidak Perlu Sebenarnya Agendanya Kan Itu Kemudian Seolah Olah Di Islamkan Bahwa Orang Islam Itu Ya Kalau Begitu Salah Ya Minta Maaf Iya Iya Tapi Mereka Lupa Bahwa Sesungguhnya Ulama Ulama Yang Menciptakan Tradisi Halal Bihalal Termasuk Dungani Jalan Jalanallahu Awiakum Minal A'idina Wal Fa'izin Itu Bukan Sembarangan Itu Dari Waktunya Saja Kenapa Si Halal Bihalal Itu Harus Atau Dilakukan Pada Bulan Syawal Ulama Ulama Kita Itu Tahu Bahwa Yang Namanya Orang Itu Mesti Memiliki Dua Dusa Dua Kesalahan Pertama Adalah Salah Dengan Allah Yang Kedua Adalah Kekhilafan Dan Kesalahan Antar Manusia Laku Kesalahan Dengan Allah Mansa Mar Ramadona Imanan Waktisaban Mufiro Lahu Mata Kodama Mind Dambi Dusani Wisentek Ya kan Mangkoma Ramadona Iman Waktisaban Mufiro Lahu Matakot Damamin Dambi Salat Kiam Lail Ramadon Dusani Westingapuro Nah Persoalan Yang kedua Adalah Kalau Dusani Karugusti Allah Westingapuro Maka Tinggal Satu Dusa Yaitu Dusa Yang Berkaitan Dengan Kekhilafan Antar Manusia Kalau Di dalam Persoalan Keagamaan Atau Dalam Kontek Agama Islam Dusa Jaluk Ngapuro Karigusti Allah Karo Jaluk Ngapuro Rahim Ya Wafur Wafur Itu Sobur Tohur Itu Mubalagoh Jadi Allah Itu Dat Yang Maha Pengampun Dan Berkali-kali Tidak Hanya Sekali Tapi Salah Kodingapur Salah Dengapur Maka Allah Itu Kalau Dalam Bahasanya Kita Itu Memang Tukang Ampuni Yang Suka Memberikan Ampun Maka Dengan Allah Dengan Puasa Kalau Kita Puasa Sungguh-sungguh Maka Allah Sudah Mengampuni Berarti Beres Tapi Bagaimana Dengan Manusia Kalau Dengan Manusia Ini Tidak Mudah Kesalahan Dengan Manusia Itu Kalau Kita Tidak Menyelesaikan Itu Sojad Di Persoalan Besar Di Akhirat Rasul Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Pernah Bertanya Kepada Sahabat Adada Deru Namal Muflis Wahai Sahabatku Apakah Kalian Tahu Siapa Sesungguhnya Orang Yang Bangkrut Itu Karena Sahabat Itu Kebanyakannya Adalah Para Pedagang Maka Jawabannya Ya Kalau Menurut Pendapat Kami Biasanya Kalau Kita Menyebut Orang Yang Bangkrut Itu Adalah Orang Yang Tidak Punya Duit Dirham Tidak Punya Dan Dia Tidak Punya Kekayaan Duit 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 Radu Om Radu Tidak KB Bangkrut Tapi Kemudian Nabi Menjelaskan Fakola Tidak Innal Muflis Amin Um Mati Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Orang Yang Bangkrut Dari Umatku Yakti Yawm Al-Qiyamah Di Solatin Wasiyamin Wazagatin Adalah Orang Yang Datang Dari Kiamat Ketika Yawm Al-Kisab Mereka Itu Membawa Pahala Solat Membawa Pahala Puasa Wazagatin Dan Membawa Pahala Zakat Tapi Wayakti Kotsyata Mahada Tapi Disamping Itu Dia Juga Datang Membawa Dosa Dosa Karena Di Dunia Ini Kotsyata Mahada Dia Itu Misui Orang Lain Misui Orang Ini Padahal Kita Kadang-kadang Kan Misuh Misuh Misalnya Pencilaan Kemudian Ah Kan Kabeh Kan Terartikan Pencilaan Kabeh Padahal Mau Siji Atau Mau Loro Dengan Misui Orang Sajeporo Ya kan Lain Kerungu Kemudian Rak Terima Ini kan Menjadi Nanti Di Hari Kiamat Kan Akan Ditanyakan Gusti Ulor Yen Di Sengeni Tiang Niki Gusti Dan Dia Menuduh Orang Ini Dia Memakan Harta Orang Ini Dia Menumpahkan Darahnya Orang Ini Dan Dia Pernah Memukur Orang Ini Jadi Dia Itu Membawa Pahala Yang Banyak Tapi Disamping Itu Ternyata Membawa Kedoliman Membawa Persoalan Persoalan Yang Belum Diselesaikan Termasuk Disini Misui Ya kan Menuduh Makan Harta Benda Mengalirkan Darah Pernah Memukul Menyakiti Faiu Tohada Min Hassanatihi Maka Kemudian Ya Orang Tersebut Diberikan Diambilkan Kebaikan Orang Yang Pernah Mendolimi Tersebut Yang Punya Tadi Loh Sholat Punya Pahala Puasa Zakat Diambil Pahalanya Wahada Min Hassanatihi Dan Orang Ini Juga Diambilkan Dari Kebaikannya Jadi Wong Sing Nuntut Kasih Baikan Sampai Fain Faniyat Hassanatuh Kalau Kemudian Kebaikannya Itu Kemudian Habis Sebelum Dia Bisa Menunaikan Atau Apa Mencukupi Atau Membayar Apa Yang Menjadi Tanggungannya Maka 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 Kemudian Diambil Dosa-dosa Mereka Orang Yang Didolim Itu Faturi Ali Kemudian Dosanya Itu Ditemplek Atau Dilemparkan Kepada Orang Tersebut Sumaturi Hafinar Kemudian Orang Tersebut Yang Mestinya Harus Masuk Neraka Sorga Tapi Gara-gara Persoalan Duniawi Ini Belum Selesai Maka Kemudian Dia Diuncal Atau Dilempar Ke Neraka Nah Ulama Kita Itu Tahu Bahwa Persoalan Minta Maaf Itu Tidak Persoalan Mudah Maka Kemudian Dihadakan Upacara Besar-besaran Setelah Hari Raya Supaya Dosanya Dengan Manusia Ini Selesai Maka Kemudian Satu Sama Lain Saling Minta Maaf Itu Iya Benar Memang Minta Maaf Tidak Harus Menanti Bulan Syawal Betul Iya Kan Tapi Apakah Salah Meminta Maaf Pada Bulan Syawal Kan Tidak Ada Salahnya Tapi Kenapa Kemudian Ini Menjadi Tradisi Ulama Kita Itu Tahu Bahwa Orang Nusantara Khususnya Orang Jawa Itu Orang Jawa Itu Ya Memiliki Istilahnya Kalau Dia Enggak Setuju Ya Itu Dipendem Jadi Rodok Angel Wong Jawa Menang Kemudian Mutong Kemudian Konek Smutong Terus Ngamuk Kan Gitu Kan Itu Maka Ini Untuk Mencari Minta Maaf Kepada Orang Jawa Itu Sebenarnya Orang Gampak Maka Kemudian Disinilah Kemudian Kita Kumpul Bareng Bareng Supaya Cair Hubungannya Kemudian Sambil Makan Bersama Dan Lain Sebaginya Maka Semuanya Menjadi Hubungannya Menjadi Cair Maka Mereka Itu Ulama-ulama Kita Itu Tidak Hanya Sekedar Faham Tech Tapi Bagaimana Menerapkan Strategi Tech Bagaimana Hadis Itu Bisa Menjadi Living Hadis Itu Mereka Punya Metoda Sehingga Ketika Kita Memang Dicari Dalilnya Halal Halal Itu Tidak Ketemu Tapi Esensinya Sebenarnya Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Itu Hanya Dimiliki Oleh Orang-orang Islam Nusantara Kalau Di Amerika Tidak Ada Acara Halal Bihal Ada Itu Biasanya Indonesia Ya kan Dan Yang Khusus Lagi Doanya Tambah Mohon Maaf Lahir Batin Itu Doa Khusus Tanyakan Pada Teman-teman Yang Di Luar Negeri Apa Ini Hari Raya Kemudian Minal Aidin Wal Fa Izin Itu Hasil Padahal Minal Aidin Wal Fa Izin Itu Dungani Wong Perang Dungani Wong Perang Jadi Minal Aidin Mudah-mudahan Kalian Termasuk Orang-orang Yang Kembali Al-Fa Izin Yang Menang Dan Sekaligus Orang-orang Yang Menang Ya Jadi Dungani Wong Perang Kenapa Dungani Halal Bihalal Ini Juga Memiliki Semangat Yang Luar Biasa Ulama Kita Itu Tahu Bahwa Setelah Disawal Itu Perjuangan Kita Harus Meningkat Perjuangannya Yang Meningkat Karena Apa Kalau Puasa Kemarin Setan Musuh Kita Dirantai Ya Kan Kemudian Nafsu Nafsu Kita Yang Menjadi Matoya Syaiton Atau Kendaraan Transport Setan Itu Juga Kemudian Apa Juga Dikurangi Frekuensinya Dengan Cara Imshak Atau Puasa Di 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 Samping Itu Allah Juga Menurunkan Kasih Sayangnya Tidak Cukup Itu Surga Ya Pintu Surga Dibuka Sehingga Hawa Surga Pintu Neraka Ditutup Sehingga Orang Tidak Tertarik Kalau Ijah tertarik Itu ya Mekso Yang ditutup Kok Ijah tertarik Jadi Pada Dasarnya Kalau Kemarin Pada Bulan Ramadan Kita Ibarat Pemain Sepak Bola Itu Disuruh Ngegul Bola Gawang Bola Di Dokok Ngarep Apa Tempat Gul-gul Pal Kemudian Kipri Tapi Kipri Dirante Kok Raison Masuk Sangat Sangat Luar Biasa Kesalahannya Ya Wistingai Apa Bola Wistokok Tengah Ya kan Kemudian Lawane Dirante Kemudian Bola Itu Juga Sudah Dikasih Garis Supaya Misau Masuk Jadi Tinggal Nendang Siti Itu Kemarin Tapi Begitu Masuk Shawal Begitu Kita Masuk Idul Fitr Kembali Muka Lagi Tidak Lagi Puasa Maka Kecenderungan Kita Nafsu Kita Kita Kuasa Kemudian Gara-gara Hari Raya Kemudian Balas Jendam Kalau Baca Di Kitab Kitab Itu Bagaimana Iblis Pada Hari Raya Kan Dia Sedih Sekali Tapi Kemudian Dia Bersumpah Nanti Akan Saya Apa Namanya Wallahi Demi Allah Akan Saya Akan Saya Sesatkan Mereka Melalui Syahwat Maka Saat Itu Kita Kemudian Mekannya Tidak Terkontrol Setan Juga Kembali Di Ujul Lagi Jadi Maka Butuh Ibaratnya Kita Ini Masuk Kemedan Perang Maka Kita Perlu Dungo Dino Mugo Mugo Kita Itu Termasuk Orang Yang Kembali Betul Kembali Alfa Izin Tidak Hanya Kemudian Kembali Kembali Tapi Kembali Dengan Penuh Kemenangan Jangan Sampai Hanya Kembali Tapi Di Dalam Kembali Itu Mendapatkan Kemenangan Ini Dungani Uang Indonesia Dungani Ulama Kita Dan Itu Kalau Kamu Cari Hadis Ini Orang Ketemu Orang Ketemu Lantung Ngomong Ngomong Ya Oleh Sopo Singra Oleh Untung Ngomong Jaluk Karugusti Allah Maka Ulama Kita Itu Bukan Ulama Cepede Cepede Maka Maka Kita Ya Jangan Kemudian Ketika Kita Faham Satu Ayat Atau Faham Satu Hatis Atau Berapa Hatis Kemudian Gampang Nyalah Hanyalah No Gampang Ngafir Ngafir No Ojo Perkuat Ilmu Kalian Nantinya Dengan Akan Tidak Hanya Sekedar Menjadi Orang Yang Tahu Sedikit Tapi Darapan Kami Dengan Kalian Belajar Terus Ya Maka Kalian Nanti Menjadi Ulama Ulama Yang Tidak Hanya Sekedar Alim Tapi Juga Arif Aliman Wa Arifan Jadi Seorang Yang Alim Dan Arif Dan Kalau Kalian Itu Alim Dan Arif Maka Kalian Akan Menjadi Orang Orang Yang Dibutuhkan Atau Dinanti Nanti Atau Bisa Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Itu Yang Perlu Saya Sampai Kalau Kalian Sudah Dibutuhkan Oleh Masyarakat Ya Kalau Dibutuh Itu Ya Ong Dibutuh No Bedo Ong Dibutuh No Dibutuh Ong Dibutuh No Biasanya Gilamar Ya 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 Kan Kalau Dibutuh No Dibutuh Dibutuh Tapi Nek Ong Dibutuh No Lamar Bido Murid Dengan Murad Itu Beda Apalagi Kalau Dibutuh No Gusti Allah Maksudnya Dibutuh No Itu Maksudnya Karena Kalian Itu Menjadi Ini Bukan Berarti Allah Itu Butuh Bukan Itu Tapi Bahasa Kita Seolah Kita Itu Bisa Menolong Allah Seolah Allah Sebenarnya Tidak Butuh Tolongan Tapi Ketika Kita Menyebarkan Ilmu Ilmu Ini Itu Pada Dasarnya Kita Sedang Memperjuangkan Agama Allah Kalau Kemudian Kita Seperti Itu Mosok Allah Rakyat Mosok Allah Rakyat Allah Allah Al-Wahab Ar-Rajat Allah Itu Al-Ghani Dan Yang Maha Kaya Al-Wahab Suka Memberi Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau Orang Itu Ikhlas Lila Ta'ala Kemudian Sungguh-sungguh Di dalam Jalannya InsyaAllah Orang Orang Bakalan Kececer Itu Makanya Mari Ya Kalian Semua Mari Kita Ketika Memiliki Tradisi Keislaman Yang baik Ini Kita Pelajari Tidak Hanya Sekedar Dari Aspek Teknya Tapi Kita Dalami Sungguhnya Ini Maknanya Apa Luar Biasa Ulama Kita Ulama Kita Luar Biasa Mereka Memiliki Kemampuan Apa Social Engineering Bagaimana Merubah Masyarakat Ya kan Yang Dulunya Tidak Islam Menjadi Islam Bahkan Islam Menjadi Agama Yang Luar Biasa Tidak Sampai 100 Tahun Hanya Sekitar 80 Tahun Islam Sudah Menyebar Orang Song Hebatnya Luar Biasa Itu Strategi Yang Citu Luar Biasa Padahal Mereka Adalah Bukan Orang Orang Kaya Tapi Mereka Karena Memiliki Strategi Yang Bagus Mereka Tidak Hanya Sekedar Alim Tapi Arif Maka Kemudian Mereka Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Berharap Sungguh Pada Kalian Semua Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Supaya Kalian Itu Sungguh Sungguh Di Dalam Mempelajari Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Ya Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Ya Tentu Supaya Kualitasnya Bagus Ya Jangan Hanya Sekedar Kemudian Apa Mencukupkan Di Dalam Perkuliahan Tapi Baca Berbagai Tafsir Yang Ada Ya Kan Raiso Mocone Loh Sekarang Ini Alat Untuk Membaca Sudah Banyak Ya Kan Kalau Misalnya Sajan Dengan Raiso Bahasa Rapi Rap Pate Api Umpama Saja Loh Kalau Dengan Punya Ilmu Ya Kayak Orang-orang Barat Itu Saya Pernah Itu Pada Pustakawan Di Barat Itu Tidak Bisa Bahasa Inggris Atau Dia Tidak Paham Dengan Bahasa Inggris Kita Kemudian Suruh Nulis Dengan Bahasa Kita Pakai Google Google Translate Kemudian Dia Bahasa Mereka Jadi Itu Langsung Paham Jadi Mungkin Dengan Juga Bisa Jadi Jangan Ketakutan Misalnya Saja Ada Buku Tafsir Apa Orang belajar itu ya Harus berani Berani dari apa? Berani dari tadi Hotok, tapi kita Berani dari apa? Salah, tapi dengan Mengetahui kesalahan, kemudian kita Perbaiki Oleh karena itu, sekali lagi Saya berharap betul kepada kalian Supaya kalian Bersungguh-sungguh Sungguh-sungguh, jangan Kemudian, wah ini Itu tergantung kue Tergantung kue Tergantung kue Ini memang Kamu betul-betul kualitas Ya kan Nanti akan dicari Ya kan Tidak usah mencari Ya Tidak usah mencari, akan dicari Tapi kalau gak berkualitas Ya kan Biar kamu melamar Dimana-mana Saya itu punya yayasan Setiap tahun itu Ya Apa Lamaran Jadi guru Pirang-pirang Padahal rambut Itu Tapi Kalau kita tahu Bahwa itu ada yang bagus Maka kita ambil Karena Dia akhlaknya baik Punya kompetensi ilmu Dan lain sebagainya Itu mesti diambil Tapi Kalau kemudian Hanya mengandalkan Tadi Wah Itu sakeh Swakeh banget Jadi Maka sekarang Eranya Tidak seperti itu Jadi era kamu ini adalah Era kompetisi Dan era Dimana kompetensi ini Menjadi Taruhan Kalian juga Harus Aware Dengan misalnya saja Sekarang ini sudah Muncul Apa Skill akademik Atau akademik skill Akademik skill Pernah anda Tahu Akademik skill Ada yang tahu Di ruang guru itu Sekarang Menyedihkan Kos-kos Khusus Dengan cepat Kemudian Mengeluarkan Sertifikat Tapi kalau Tafsir hati Kita kelihatannya Belum ada Tentang Misalnya saja Apa Jadi akuntan Misalnya saja Itu sudah ada programnya Kemudian mereka Bayar Kemudian nanti Dapat sertifikat Dan itu berlaku Dan google juga Seperti itu Keliatannya Mereka Dalinya Jadi sekarang ini Eranya adalah Era kompetisi Maka Kalian harus Senantiasa Tekuni Tekuni Itu Insyaallah Jadi asalkan Kui pinter Kemudian Niel Mumu Kau lakoni Sing bener Akhlak muape Insyaallah Uribe berkah Dan insyaallah Rak bakalan Rak bakal Kesusah Dalam hidup Tapi Tandanya 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 kalau hati kita Suci Itu Hati kita Salah satu Dari Hati Hati suci itu Adalah Memiliki Taladut Bilil Jadi makalah hati itu Merasakan Nikmat Ketika belajar Itu Tandanya Jadi ada Beberapa ya Makrifah Ada Tiker Ibadah Termasuk adalah Ketika Dapat ilmu itu Menjadi senang Menjadi merasa Bergairah Itu tandanya Idul Fitri Khususnya Bagi Mahasiswa Saya kira itu Sekali lagi Saya mohon maaf Lahir batin Atas segala Kekilafan Terutama Dalam penyampian Ini Dan serasa Lebih banyak Pengarahan Tidak apa-apa Saya kira Karena itu Yang terpenting Yang terpenting Buat kalian Supaya Apa namanya Sungguh-sungguh Istiqomah Di dalam Menekuni Ilmu yang mulia Yaitu Ilmu Al-Quran Dan Tafsirnya Nah tentu Saya berharap Kalian semua Menjadi Ahli-ahli Tafsir Menjadi Ahlul Quran Dan kalau Ahli Quran itu kan Ahlullah Wahasatuh Ya Jadi Ahlinya Allah Dan Orang-orang yang Memiliki Derajat khusus Di sisi Allah Nah itu Adalah orang mulia Maka Sekali lagi Jangan merasa Tersesat Jangan merasa Kemudian Ragu Tidak usah ragu Kalau kalian Sungguh-sungguh Insya Allah Kamu Akan menemukan Kata si intong Manjabda Wajada Kan gitu ya Saya rasa Yang bersungguh-sungguh Maka Dia akan Menemukan Saya kira itu Mohon maaf Akhirul kalam Wallahul maafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Apa yang disampaikan Beliau Dapat kita Amalkan Dan dapat Menjadikan kita Menambah yang Lebih baik lagi Baik Meningkat acara Yang selanjutnya Yakni Sharing bersama Keluarga besar Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Yang akan Dipimpin oleh Beliau Bapak Mundir MAG Kepada beliau Saya persilahkan Baik Terima kasih Atau Diberikan Kepada Kami Laku Ketua Jurusan Kami akan Memberikan Kesempatan Kepada Seluruh Preserta Untuk Menyampaikan Ya Mungkin Masukan Atau Unek-unek Ya Yang bisa Kita Nanti Kembangkan Dalam Diskusi Kita Dan Merangka Untuk mencari Solusi Dan jalan keluar Untuk Kita Kesamun Saya Kira Dari Kami Sebagai Apa itu Pemantik ya Pemantik Dalam Sharing ini Kami akan Awali Dengan Problem Yang kita Hadapi Selama Kami Menerima Mandat Untuk Apa ya Menjadi Apa Semacam Orang tua Bagi Mahasiswa IAT Jadi yang Pertama Mengenai Masalah Masalah Pelayanan Pandemi Yang itu Memang sering Dikeluhkan oleh Mahasiswa Ini Dimana Terkait dengan Pengajuan Judul Skrepsi Kemudian Usian Kumpre Itu Banyak Kami Menerima Keluhan Dari Mahasiswa Kemudian Berikutnya Terkait Dengan Pengelolaan Ya Jurusan IAT Program Khusus Program Khusus IAT Yang Nampaknya Ya Terjadi Penurunan Dalam Hal Kualitas Baik Kualitas Pelayanan Ataupun Kualitas Ya Ini Menjadi PRKW Yang Sangat Apa ya Menjadi Pikiran kami Karena Apa yang Sudah Di Apa Upayakan Dan itu Menjadi Jasa besar Dari Pendahulu Kita Para Pengelola Program Khusus Itu Tidak Bisa Kami Tangani Secara Maksimal Ya Tentu Ini Ada Alasan Alasan Ada Masalah Masalah Yang Kita Bersama Tidak Hanya Sekedar Kami Selaku Jurusan Tapi Juga Di Tingkat Bina Dan Kemudian Masalah Alumni Yang Sering Dikeluhkan Oleh Para Alumni Ataupun Mahasiswa Yang Sedang Masih aktif Ya Masih aktif Dalam Dalam Perkulian Itu Tanya Dengan Apa ya Kekhawatiran Kekhawatiran Mengenai Masa Pembang Nah Ini Sering Kali Masih Masih Ada Kekhawatiran Semacam Itu Meskipun Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Abdul Muhaya Bahwa Untuk Mahasiswa IAT Jangan Khawatir Ya Jangan Khawatir Karena IAT Itu Sebagai Gudang Ilmu Atau Bagi Apa itu Core Of Islamic Science Islamic Knowledge Jadi Sebagai Inti Daripada Pengetahuan Islam Maka Jangan Khawatir Asal Tadi Itu Asal Mahasiswa Alumni Betul-betul Ya Menjadi Mendiri Atau Menjadi Mahasiswa Mahasiswa Yang Betul-betul Memiliki Ilmu Yang Diharapkan Tidak Hanya Sekedar Formalitas Saya Kira Itu Dari Saya Berkait Dengan Apa Yang Bisa Kita Diskusikan Kita Sari Bersama Dalam Forum Ini Atau Mungkin Nanti Kalau Ada Mahasiswa Atau Serta Yang Lain Menyampaikan Hal-hal Yang Lain Monggo Kita Sampaikan Secara Begitu Monggo Alviana Mungkin Moderatornya Alviana Saya Nanti Akan Sekedar Untuk Memberikan Mantegapan Atau Mungkin Menyampaikan Apa Yang Ada Di Dalam Kondisi Kita Di Fakultas Ataupun Di Dukesan Kita Ya Mungkin Mbak Alviana Pebi Sebagai Moderator Oke Mohon izin Sebelumnya Pak Izin Masuk Terima Kasih Sebelumnya Pak Mundir Yang Sudah Humantik Pada Malam Hari Ini Disini Saya Ingin Menyapa Terlebih Dahulu Kepada Para Beserta Yang Sudah Bergabung Terkhusus Kepada Pak Mundir Selaku Ketua Jelusan Kemudian Juga Ada Para Alumni Senior-senior IAT Yang Ada Di Sini Ada Pak Adi Ada Mas Abror Mas Efrim Bang Sabri Dan Semua Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Mungkin Disini Juga Bisa Sharing Dengan Mahasiswa IAT Yang Sekarang Berproses Di Masih Di Winwalisong Semarang Bisa Memberikan Sharing Pengalaman Atau Semacam Memberikan Motivasi Kepada Mahasiswa IAT Yang Masih Berproses Supaya Hiroh Untuk Menempuh Pendidikan Tinggi Di Sarjana S1 Ini Semakin Tinggi Semakin Meningkat Jadi Tadi Sudah Diberikan Mau Hiduasana Oleh Aba Muaya Sejuk Sekali Kemudian Diberikan Mengantar Oleh Pak Mundir Nah Setelah Ini Mungkin Bisa Menyambung Ke Para Senior-senior Dan juga Alumni Yang Bergabung Disini Monggo Mungkin Bisa Diawali Dari Dari Mas Adi Mungkin Monggo Mas Itu Ada Mas Adi Juga Ada Banyak Itu Ada Mas Akmal Ada Mas Abror Juga Ada Mas Rauf Ada Mas Adi Pak Yai Akmal Ada Pak Yai Akmal Mungkin Juga Ada Ketua Jurusan IAT Ketua HFJ IAT Yang Sebelumnya Ada Mas Faiz Jadi tambah Ngepus semangat lagi Atau mungkin Diawali oleh Mas Apur Juga enggak apa-apa Mas Apur akan juga baru lulus ini Yang enggak baru juga sini Iya ada masyarakat juga Monggo yang yang lebih senior dulu Ada mas hal seperti itu Mas Adit Monggo Mas Adit Saya ini kan enggak terlalu Keramat-keramat banget di HMG Mas Adit Yang paling keramat dulu Paling horror Mungkin bisa mengawali dulu Beliau Ada dokter Jadi Jadi gini Kalau saya boleh mengawali Maksudnya teman-teman ini Di HMG biar ada girohnya Kalau kata Mbak Ketum tadi Maka harus ada role modelnya nih Biar Iya biar ada role model itu Bisa jadi acuan kita bareng-bareng Seperti yang tadi Diomongin Abang Muhaya Ini Mbak Elvi ini sekarang Lagi bingung Tapi nanyanya juga sama orang yang umet Yang gak jadi Nah ini makanya ada role model disini Pak Dr. Akmal nih Pak Yayi Silahkan Monggo untuk Nasib memantik ke kita Oke Monggo Mas Mas Akmal Bisa sharing sekaligus Menyapa teman-teman mahasiswa Yate yang ada disini Ini kan forumnya keluarga besar Yate Jadi Apa Langkap ada Dari Pak Mundir Ada dari senior senior Ada alumni-alumni Dan juga dari Mas Yate sendiri Monggo Mas Malah keluar Ini mungkin karena Mas Akmalnya keluar Bisa diawali Mas Yati dulu mungkin Ya tadi Mas Aki gak jadi Mungkin belum keluar Masih Di luar jadi Baru bisa menyimak Belum bisa Ikut Mungkin Mas Yati Diawali Mas Yati Mulai dari pertanyaan aja dulu L Nanti Biar kita lihat siapa yang paling kompeten menjawab Saya tadi baru gabung setelah Menawarkan Kelempar pertanyaan Jadi saya belum dengar Ini kok Mas Diawali dari apa ya Tadi kan Juga sudah diberikan pengantar Sama Abah Sama Pak Mundir juga Nah ini mungkin bisa Mas-mas dan Mbak-Mbak Yang sudah pernah berproses Menjadi Mas Yati Itu bisa memberikan Sharing pengalamannya Gimana berproses Di Yati dulu Itu supaya Mengeluarkan Semangat Girohnya Belajar dan berproses Di Yati gitu Jadi Tambah yakin Tambah Tetap Jadi Kan ada Ada ngepusemangat Dari Mas-mas semuanya Seperti itu Mas Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Anggi Nyuhon Ngabunten Datang Boromah Mas-mas Mbak-mbak Semua yang diatas Saya disini Dan seluruh Keluarga saya Di Tafsir hadis Atau sekarang Ima al-Quran Dan tafsir Fuhum Sebelumnya Semoga kita termasuk Dari golongan Orang-orang Yang disebutkan tersebut Bismillah Dari sini Mungkin Seperti yang tadi Saya sampaikan Di awal Saya sebenarnya Nyinggung Cuman Apa namanya Inti yang Saya ingin Ngomongin itu Apa yang Sudah disampaikan Oleh Mbak Muhayak Tadi bahwa Semua yang Sudah kita Dapatkan Di Perkuliahan Atau yang Sedang diproseskan Di dalam Perkuliahan Itu adalah Sifatnya Kompetitif Mungkin Teman-teman Yang sudah Berproses di HMC Setelah keluar Baru merasakan Yang dicari Di dalam Tafsir hadis Itu apakah Ijazahnya Atau Keilmuannya Bahkan tadi Mbak Muhayak Juga Menekankan Bahwa Ternyata Keilmuan Juga gak cukup Karena harus ada Berkompetensi Orang Yang Meng Meng Menguanya Saja Ternyata Kalau Tidak Berkompetisi Di lapangan Ya mungkin Bisa Tanya Mas Abrol Perasaan Mas Mas Abrol Ilmu Jaduk Luar Biasa Tapi Kalau Mas Buzali Mentalnya Kalah Maksudnya Kalah Sama Mas Adi Artinya Ijazah Oke Kemudian Keilmuan Oke Mental Juga Harus Dimatangkan Sebab Banyak Orang Yang Punya Mental Duhur Tapi Ternyata Keilmuannya Ndek Nah Kebanyakan Orang-orang Yang salah Di Kepengurusan Kita Ini Rata-rata Kita Hanya sibuk Kepada Organisasi Kita Nyusun Program Segala Macem Nyusun Acara Kegiatan Untuk Orang-orang Tafsir Hadis Tapi Ternyata Keilmuan Kita Perkuliahan Kita Justru Nucar Macir Saya Juga Penasaran Nih Apa Namanya Sepak Terjang Mas Faiz Sebelum Mbak Elvi Ini Kan Sekarang Sudah Di Dema Mas Nurul Sekarang Sudah Di FKM Tiai Rata-rata Semuanya Sibuk Di Dalam Koorganisasian Sementara Kita Nggak Tahu IPK Sekarang Berapa Nah Sekarang Berarti Rata-rata Kita Kesalahan Kita Rata-rata Seperti Itu Bagaimana Saya Mbak Elvi Barang Guyang Guyu Jangan Jangan Yopodo Sudah Yopodo Aku Soal Apa Namanya Punya Punya Nasib Yang Sama Seperti Itu Dan Semua Rata-rata Sama Justru Orang Orang Yang Ini Mohon Maaf Ya Ini Saya Curhat Wai Bok Menawal Sekarang Keadanya Mudah-mudahan Berbeda Justru Orang Orang Yang Punya Kompetensi Bagus Ditafsir Hadis Bajak rapat Segala Macem Agak Susah Ya Bener Enggak Sih Mudah-mudahan Sekarang Enggak Dulu Rata-rata Seperti Itu Makanya Kita Pilih Rata-rata Yang Di Departemen KTH An Itu Dipilih Orang Orang Yang Agak Cakep Agak Pinter Maksud Dalam Keilmuan Karena Dia Ngurusin Kajian Segala Macem Tapi Kalau Urusan Perhubungan Kemudian Pendahara Segala Macem Biasanya Baru Diambil Dari Orang Orang Yang Punya Banyak Waktu Perhatikan Dari Situ Sudah Ketahuan Proses Kita Di HMC Itu Sebenarnya Isinya Orang Yang Macem Macem Nah Alangkah NAE Kalau Misalkan Dari Macem Macem Kompetensi Itu Tadi Keilmuannya Matang Kemudian Keaktifannya Matang Ijazahnya Juga Dikejar Kemudian Itu Bisa Dijikan Satu Mumpung Masih Berproses Di Perkuliahan Itu Akan Menjadi Bekal Yang Baik Ketika Nanti Kita Keluar Seperti Yang Tadi Dikatakan Abah Mwah Ya Kompetensinya Masuk Kompetisinya Masuk Keilmuannya Juga Masuk Saya Pengen Tanya Sama Teman Teman Yang Masih Di Bangku Kuliah Sekarang Atau Mungkin Teman Teman Senior Yang Merasakan Perbedaannya Kita Kan Dulu Jamannya Saya Kemudian Teman Yang Dah Lulus Disini Itu Kan Masih Dulu Masih Tafsir Hadis Sekarang Sudah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Kompetensi Yang Diajarkan Di Perkuliahan Itu Sudah Beda Kurikulum Maksudnya Tafsir Hadis Masih Banyak Atau Hanya Murni Kepada Al-Quran Tafsir Saja Atau Mungkin Hanya Berganti Nama Dok Pertanyaan Selanjutnya Untuk Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kurikulum Masih Masih Ada Hadis 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 Hanya Tafsir Atau Terima kasih Juga Mas Yang Sudah Mau Sharing Mungkin Bisa Juga Nyambung Tentang Jadi Misalkan Orang Itu Selalu Lihat Prospek Kerjanya Nanti Jadi Apa Yang Dibingungkan Itu Dunia Setelah Selesai Perkuliahan Mungkin Entah Dari Pak Mundir Sendiri Selaku Kacur Atau Dari Alumni IAT Bisa Sharing Soal Sebenarnya IAT Itu Sebenarnya Kuliah Tidak Hanya Melulut Soal Prospek Kerja Tapi Namanya Juga Anak Anak Yang Masih Baru Masuk Atau Masih Banyak Pertanyaan Tentang Dunia Perkuliahan Itu Pasti Juga Pertanya Tanya Soal Gimana Nanti Setelah IAT Itu Bisa Mungkin Apakah Terbatas Hanya Di Soal Pekerjaan Yang Persangkutan Dengan Agama Atau Selalu Menjadi Mufasir Atau Bisa Meluas Ke Rana-rana Bidang Yang Lain Apalagi Kakak Kakak Nyingkat Dan Pak Muntir Yang Sudah Tahu Lebih Banyak Soal Jurusan IAT Bisa Lebih Memberikan Pencerahan Ke Teman-teman Supaya Tidak Takut Soal Untuk Meneruskan Dan Menekuni Jurusan IAT Kedepannya Mungkin Itu Ya Berbaik Saya akan Sedikit Untuk Menanggapi Apa yang Menjadi Unek-unek Tadi Yang pertama Mengenai Kurikulum Jadi Memang Ada Transformasi Dari Jurusan EH Menjadi IAT Itu Tentu Akan Berimbas Kepada Kurikulum Dimana Kalau Semula Itu DH Itu Komposisi Mata Kuliah Itu Paru-paru Ya Jadi 50-50 Yang 50% Adalah Tafsir Yang 50% Adalah Hadis Tapi Semenjak Tafsir Hadis Bertransformasi Menjadi IAT Itu Maka Praktis Ya Tapi Mata Kuliah Itu Dominan Di Tafsir Ya Tafsir Quran dan Tafsir Tapi Karena IAT Itu Tidak Lepas Dari Hadis Kajian Quran Itu Tidak Lepas Dari Hadis Maka Tetap Ada Porsi Ya Sekitar 20% Atau 25% Ya Itu Mata Kuliah Mata Kuliah Tentang Hadis Ya Maka Untuk Itu Ya Curriculum IAT Tetap Masih Ada Ya Porsi Untuk Hadis Nanti Kalau Prodi Hadis Ilha Ilha Ilmu Hadis Sudah Diturun Ya Turun Turun Ya Maka Nanti Sama Di Porsi Terbesar Itu Ada Di Tentang Matakul Hadis Nanti Tentang 20% 20% 25% Sudah Ilmu Al-Quran Dan Taksi Sama Yang Itu Ya Bahkan Kemarin Itu Waktu Ada Kunjungan Dari Apa Calupa Itu Dari Kemunak Pusat Itu Yang Tentang Pengendang Prodi Itu Malah Saya akan Akan Itu Ingin Mengembalikan Mengembalikan Jurusan IAT Itu Ke Awal Yaitu Tafsir Hadis Kembali Ke Awal Karena Antara Pasir Terhantis Itu Tidak Dibisahkan Tapi Karena Sudah Menjadi Semacam Apa Ya Statuta Itu Aturannya Begitu Jika Ada Pemisahan Antara IAT Dan Ilha Maka Ya Komposisi Itu Bisa Kita Semacam Itu Jadi 30% Eh Apa 20% Dan 80% Atau 70% Dan 25% Yang Mana Yang Masih Terhantis Sesuai Dengan Jurusan Itu Tapi Kemudian Ya Dengan Seiring Dengan Perkembangan Jaman Perkembangan Apa Jaman Yang kemarin Itu Dari Kementerian Pendidikan Nasional Itu Mau Apa Ya Mau Nyampaikan Semacam Kurikulum Baru Model Kurikulum Baru Yaitu Kurikulum Perdeka Kita Untuk Kurikulum 2020 Itu Sudah Mengarah Kepada Apa Ya Semacam Minat Ya Minat Mahasiswa Jadi Mahasiswa Itu Tidak Harus Diarahkan Pada Satu Bidang Misalnya Tafsir Hadis Itu Harus Menjadi Mufasir Saja Tidak Ya Karena Ada Minat-minat Ada Bakat-bakat Mahasiswa Itu Yang Mungkin Tidak Harus Menjadi Mufasir Ya Padahal Pada Dasarnya IAT Itu Memang Awalnya Ingin Menjadikan Para Mahasiswa Sebagai Calon Mufasir Maka Ada Beberapa Pilihan Ada Mufasir Ada Peneliti Ada Guru Dan Dosen Bahkan Sebagai Apa Ya Semacam Penasehat Ya Spiritual Atau Apa Itu Ada Ada Kesempatan Bagi Mahasiswa Untuk Mengembangkan Diri Bahkan Itu Ada Kuliah Di Luar Kampus Ya Tidak Hanya Di Kampus Kita Win Nanti Ada Kesempatan Untuk Bisa Kuliah Di Luar Kampus Cuman Kita Sampai Sekarang Belum Bisa Merumuskan Ya Format Seperti Apa Model Kuliah Di Luar Kampus Ataupun Lintas Lintas Prodi Lintas Fakultas Itu Karena Itu Adalah Hak Mahasiswa Semacam Magang Semacam Magang Tapi Itu Magang Tidak Seter Magang Tapi Juga Apa Kuliah Kuliah Tapi Kuliah Di Luar Kampus Ya Untuk Kurikulum Bulan 2019 Kebawah Itu Belum Ada Yang Ada Adalah 2020 Kurikulum Komus Merdeka Nah Diharapkan Mahasiswa itu Tidak Sekedar Hanya Belajar Sesuai Dengan Prodinya Tapi Boleh Boleh Belajar Boleh Kuliah Mengambil Mata Kuliah Diluar Prodi Ini Yang Sulit Kita Mencari Rumus Bahkan Kemarin Ada Rencana Dari Komenak Itu Ingin Mengadakan Semacam Workshop Atau Apa Itu Dimana Para Prodi Para Ketua Jurusan Menjadi Sertanya Untuk Bisa Membahas Itu Bersama Format Seperti Apa Formulan Seperti Apa Berumuskan Agar Bisa Menjadi Acuan Bagaimana Menerapkan Kurikulum Kampus Merdeka Itu Dari Kami Terkait Dengan Apa Itu Kurikulum Kemudian Terkait Dengan Prospek Itu Memang Kita Tidak Bisa Memberikan Jaminah Jangankan Di Fakultas Atau Prodi Apa Sosial Semacam Kita Di Ilmu Murni Semacam Kita Di Perguruan Tinggi Ataupun Fakultas Jurusan Yang Sains Saja Sientifik Aplikatif Itu pun Juga Tidak ada Jaminan Maka Tadi Betul Apa yang Sampaikan Oleh Pak Mohaya Jadi Kita Memang Punya Punya Semacam Apa Itu Output Outcome Harapan Kita Itu Seperti Tertuang Dalam Fisi IAT Itu Itu Kan Tergantung Kepada Banyak Faktor Di Antara Kompetensi Dan Kompetisi Kemampuan Diri Untuk Memiliki Berkompetensi Dalam Bidangnya Sekaligus Mampu Berkompetisi Dilapangan Itu Tidak Tidak Mudah Itu Juga Ada Faktor Lain Faktor X Yang Kita Yakin Sebagai Agama Itu Ada Faktor X Takdir Dari Allah Tapi Sejak Kita Itu Memiliki Kompetensi Dan Semangat Kompetisi Insya Allah Itu Kita Siap Karena Pengalaman Dari Teman-teman Kita Alumni DAT DH Awal Itu Alumni DH Seperti saya Itu alumni Pertama Itu teman-teman Dalam Itu Grup WA itu Ya Meskipun Tidak Menjadi Guru Menjadi Dusen Ya Itu Ketika Terjadi Lapangan Itu Mereka Punya Ya Punya Kemampuan Ya Bersain Dengan Apa Itu Daratnya Itu Yang Lain Meskipun Tidak Formal Mereka Juga Sukses Di bidangnya Ada Yang Menjadi Pengusaha Menjadi Semacam Apa Apa Semacam Khusus Kutual Ya Bidangnya Masing-Masing Tapi Kalau Kalau Kita Memiliki Kondensi Ya Insyaallah Ada Saja Jalan keluar Yang Bisa Kita Ya Teroleh Kalau Itu Terkait Dengan Setupan Atau Apa Lapangan Kerja Lapangan Kerja Kita Itu Tidak Hanya Formal Menjadi Dusen Atau Guru Tapi Minimal Kita Membekali Mahasiswa Dengan Rekat Masing-masing Kalau Di dalam Mata Kuliah Pilihan Itu Sudah Ada Pilihan Masing-masing Misalnya Ada Menjadi Apa Yang Ingin Menjadi Perswasta Ada Entrepreneur Ya Kan Ada Mata Kuliah Usaha Ingin Menjadi Apa Apa Terus Jadi Ada Komunikasi Dan Contoh Seperti Ini Bagian Dari Sox Bill Yang Diharapkan Menjadi Bekal Nanti Berkompetisi Di Lapangan Di Masyarakat Tapi Itu Memang Tidak Maksimal Ya Itu Hanya Bekal Awal Selebihnya Mahasiswa Bisa Mencari Dan Mengubungkan Diri Sesuai Dengan Dekat Menak Kembali Lagi Tadi Ingat Apa Yang Saya Kena Lepang Maka Tadi Itu Adalah Kita Harus Punya Kompetensi Sekaligus Ya Apa Itu Semangat Berkompetisi Ya Kan Jadi Tidak Hanya Sekedar Tapi Juga Kita Bermakal Praktek 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 Di Lapangan Maka Maka Jangan Jangan Sekedar Hanya Kuliah Kuliah Saja Di Mahasiswa Mahasiswa Yang Saat Ini Aktif Ya Ada Yang Di HMG Ada Yang Di Organisasi Ekstrakampus Ada Yang Pengembangan Minat Dekat Itu Cukup Berlanggu Nanti Di Masyarakat Karena Ada Orang Yang Yang Hanya Menguasai Teori Ya Tapi Dalam hal Komunikasi Lemah Itu Kadangkala Itu Yang Dikendala Padahal Di Masyarakat Itu Ya Kita Hanya Teori Hanya Hanya Ilmu Tapi Juga Ada Semacam Keahlian Tambahan Ini Yang Penting Soft Skill Ini Memang Yang Kita Seringkali Dalam Diskusi Diskusi Binduan Itu Soft Skill Itu Apa Maka Di Kurikulum Merdeka 2020 Itu Memang Kita Sudah Berharap Mosiswa Itu Memiliki Penyaluran Bakat Lingat Terutama Nanti Ada Kesempatan Untuk Kuliah Di Luar Kampus Di Kampus Lain Kampus Lain Ataupun Di Fakultas Lain Menarik Semoga Itu Menjadi Ikti Kita Agar Menjadi Semacam Relusi Yang Menjadi Kekhawatiran Atau Mungkin Keresahan Kita Terutama Untuk Keilmuan Keilmuan Murni Seperti Tafsir Khadih Akhirat Sapa Dan Sebagainya Kita Kira Begitu Dari Usaha Untuk Memberikan Tata 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 Baik Terima kasih Pada Pak Mundir Mungkin Selainnya Juga Bisa Mengalir Dari Senior Yang Lain Dari Alumni Alumni Yang Juga Sudah Hadir Disini Ada Mas Nurul Sepertinya Tadi Juga Mas Nurul Bisa Sedikit Berbagi Pengalamannya Selama Dulu Jadi Mas Supaya Ate Supaya Nggak Meresahkan Soal Kehidupan Pasca Menjadi Sarjana Mas Nurul Monggo Mas Bisa Sharing Sedikit Ke teman-teman Mas Wayate Pas Dulu Baru Baru Gabung Lagi Aku Baru Gabung Lagi Atau Mungkin Bisa Dari Mas Every Yang Mas Pres Graduit Barusan Lulus Kemaren Juga Berhasil Menjadi Mahasiswa Terbaik Fakultas Suludin Dan Maniora Skripsinya Terbaik Mungkin Bisa Sharing Kiat-kiat Menjadi Mahasiswa Yang Bisa Aktif Di Organisasi Akademiknya Juga Jalan Lulusnya Tepat Waktu Mungkin Bisa Sharing Sharing Yang Lainnya Mas Monggo Mas Every Mungkin Mas 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 Mungkin Mungkin Mas 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 Mubarak Bu Ketong Beliau Salah Satu Guru Panutan Di SMKM 14 Mas 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 dulu kelihatan kelihatan enggak nonton TV nurun saya itu udah muncul dari awal pembukaannya Fathihah itu tadi saya dan Pak Muntir Rul kamu bergabung itu kalau ngomong-ngomong antara tadi katanya mau mandi atau emang ngirit kota baru selesai mandi bahunya mungkin mas-mas bisa sharing-sharing ke teman-teman gitu supaya apa ya eh keresahannya soal biasakan banyak anak-anak yang salah masuk jurusan termasuk saya juga awalnya enggak ingin di at terus tiba-tiba masuk di at gitu kan tanpa ada latar belakang dulunya eh apa ya bukan dan emang juga anak fontes kan jadi turhat kan gitu itu bisa sharing supaya biar semangat gitu Mas menempuh pendidikannya gitu biar apalagi kan sekarang kuliahnya online gitu Nah mungkin dari teman-teman lebih semangat lagi lebih niat lagi bukannya meremehkan kuliah tapi semakin apa ya semakin tekun gitu dan sungguh-sungguh di hati gitu Hai ya mas menurutkan juga bisa sharing Mas enggak apa-apa meskipun baru masuk langsung nyambung juga enggak apa-apa man enggak enak sama sesebu ya ya bro baru dateng kok Aduh nggak apa-apa ya bro munggu ya ya bro kalau mau jenengan maun masasnya saya menjauhi yang lebih tua secara wajah kan antum ya lagi dengan Dien manggai Kulau langsung nyalakan kemas pas nuru nanti abis pas nuru Mas Afro Hai seolah tep Mas Mas Yajid saya monggo Mas Yajid Mas Yajid sudah tadi lo diulang langkah kedengeran tadi merupakan Hai maghoman Hai Lianese bak lagi ngopi ini lagi nyeruput wis mantap lanjut ke mas abrad dulu dengan penuh keterpaksaan ini mendalui senior ngamutan senior Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sedikit menyambung dari pak mundir dan senior-senior yang hebat-hebat disini banyak senior sekali senior-senior yang sangat hebat dan perlu kita contoh jalan hidupnya ada mas Adi sekarang yang sudah dikemenak ada mas Nurul yang sekarang da'i sekaligus pengurus masjid yang besar di Jakarta ada mas Yazid yang guru besar guru besar di SMK ini ada mas Faiz yang sekarang mencatat menjadi dema disini IAT itu penuh dengan orang-orang hebat dulu itu saya sempat kalau boleh cerita dulu itu saya juga sama seperti Bu Ketung dulu juga Lusana SMK yang insya Allah dulu itu tersesat juga tapi kata pak apa ya pak pak masro dulu saya masih terngiang pas waktu auspek itu kita itu tersesat pada jalan yang benar IAT itu IAT itu jalan hidupnya berliku-liku banyak sekali alumni IAT itu yang sekarang bergelut di dunianya masing-masing ada yang jadi pengusaha ada yang jadi pendidik dan lain sebagainya ada yang menduduki di kursi-kursi politik banyak sekali bahkan ya tergantung dari kompetensi kita yang tadi disampaikan oleh Pak Munir juga kompetensi kita itu harus jelas dan harus kita gali sedemikian rupa kita kuliah itu jangan apa tujuan utama kita kuliah itu jangan melu kita ingin mencari sebuah pekerjaan kuliah itu kalau dulu kata guru saya itu kuliah itu adalah salah satu jalan kita untuk merubah pola pikir kita pola pikir kita itu harus kita ubah kalau kita cuma hanya lulusan SMA nah pola pikir kita pasti akan bekerja-bekerja dan bekerja apa yang kita hasilkan itu ya cuma uang saja kita dibangun kuliah itu tidak hanya itu kita datri dharma perguruan tinggi itu harus kita terapkan ada apa itu ya ya kita belajar juga kita praktekan itu adalah salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan yang tidak bisa kita dapatkan di bangku SMA atau yang lain yang setara dengan itu dan juga kita di bangku kuliah pun kita itu tidak hanya apa tidak boleh kita hanya fokus kepada kuliah saja perlu garis kita garis bawah tidak apa kita tidak boleh hanya fokus kita harus bisa mencari celah bagaimana kita mengembangkan soft skill kita kita bisa nyapa kita kembangkan kita bisa nulis seperti ini buketum yang saya amati itu penulis yang hebat dan handal ya tulisannya sudah di mana-mana kemampuan soft skill itu harus kita gali sedalam-dalamnya di samping kita kuliah juga harus kita fokus soft skill kita harus kita gali juga harus kita matangkan itu yang ahli dalam bidang fotografer dan teknikal seperti Mas Hanif itu Mas Hanif itu adalah salah satu alu apa mahasiswa IAT yang bisa serba bisa bisa pengusaha bisa teknik bisa itu harus kita contoh fotografer juga bisa itu soft skill-nya banyak kita mencari soft skill itu ya di luar kampus tidak bisa kita mencarinya di kampus tidak hanya jurusan IAT saja yang apa bisa apa ya istilahnya Hai bisa kita gambarkan seperti itu jurusan manapun seperti itu saya juga dulu itu sempat berpikir apa aku ini melibu IAT bener pora sempat pernah berpikir seperti itu apa bener pora aku ingin nih aku langerti apa-apa lah apa kita harus apa ya melubah pola pikir kita kita disini mencari ilmu juga mencari pengalaman pengalaman kita tidak bisa kita dapat hanya dibanggai kuliah kalau kalian sudah ikut organisasi ini sangat tepat sekali semakin kita sibuk semakin kita bisa membagi waktu semakin kita banyak pengalaman dan soft skill kita akan terlatih ini kita di dunia kampus itu hirup-hirupnya sangat bermacam-macam ada yang pengen fokus kuliah saja tetapi kok sampai semester 10 masih belum selesai ada yang niatnya pengen fokus kerja dan kuliah tetapi kerjanya saja yang diurus tapi kuliahnya bolong-bolong ada yang pengen fokus kerja tapi apa kuliahnya juga bisa didapatkan dulu itu saya juga Alhamdulillah lulus juga ya digolongkan tepat waktu ya enggak digolongkan moro juga enggak karena dulu ya semester 8 lebih sedikit semester 9 maksudnya nah itu kita mau fokus kuliah kita juga punya tanggungan buat mencari biaya hidup di luar kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita tidak hanya di bangku kuliah saja mainkan di luar-luar ini banyak senior yang sangat berkompetensi dan sangat banyak pengalamannya dibandingkan dengan saya yang sangat apa sudah makan garam asamnya kehidupan ini masuk banyak sekali ada Mas Yajit tadi yang sudah bercerita panjang lebar yang sekarang Mas Yawa sudah jadi guru besarnya di SMA yang termasuk SMK terbesar di Jakarta ya Mas Nurul ya mungkin Mas Nurul juga nanti bisa bercerita bagaimana Mas Nurul langkahnya yang sangat lebar sekali sehingga ya kemarin baru apa menyelesaikan studinya apakah ada terkendalaga seperti itu atau mas apa senior-senior yang lain pun juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berbeda berbeda dari senior-senior yang lain ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lagi bisa disambung dengan apa teman-teman yang lain ada ini Mas Fais yang sudah bergabung dari tadi ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Mas Abrol yang sudah sharing Mas Abrol ini juga salah satu dulu yang pernah berproses di IMJ sekarang sudah lulus Masya Allah sekarang disini juga mungkin bisa nyambung ke ada Mas Nurul juga yang sekarang dari Jakarta sudah lulus dari Winwari Sanggul lulusan Yajit juga mungkin bisa sharing itu tapi kan masih dari Mas Abrol terus Mas Nurul ya oke Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Assalatu Rasulullah Mabadu yang saya hormati Pak Kajur Pak Mundir yang waktu itu saya suami karena kepentingan skripsi saya masih kata-kata dari Pak Mundir waktu itu pas lagi skripsi yaitu lagi tes baca tes tulis baca Quran Pak ya saya disuruh nulis Anaba tapi malah diledekin karena lama katanya nulisnya mohon maaf ya Pak aduh nah jadi perkenalkan mungkin dari teman-teman yang belum kenal saya Mohd Nurul kebetulan dapat amanah waktu 2016 jadi ketua HMJ kalau misalnya tadi ketung yang sekarang itu katanya basicnya SMK saya juga SMK saya basicnya bisnis manajemen lagi SMK nya terus juga gak punya reward pesantren dan lain sebagainya tapi kemudian gak tau kenapa waktu itu pas SBM PTN milihnya IAT di Wali Songo kayak gitu waktu itu masih IIN kenapa waktu itu IIN eh kenapa waktu itu milihnya Wali Songo padahal masih IIN karena di Wali Songo walinya ada banyak gitu ada sembilan gak cuma satu kayak di WIN Jakarta berarti kan tingkat pendidikannya kan lebih banyak di WIN kayak gitu nah terus juga di sini dari sebelumnya dari nama TH tafsir hadis kemudian berubah menjadi IAT sebenarnya IAT itu jangan cuma kita artiin sebagai ilmu Al-Quran dan tafsir ya karena sebenarnya pada kikatnya IAT itu ilmu apapun kita tekuni gitu ilmu apapun ditekuni seperti itu jadi buat teman-teman yang mungkin fokus kuliah atau apa-apa segala macem ditekuni tapi jangan menyampingkan bakat dan minat juga karena pengalaman walaupun nih tadi Mas Abrol nyindir-nyindir masalah lulus semesternya yaitu semester sembilan saya semester berapa ya semester sepuluh kalau gak sebelas kalau gak salah baru lulus sebenarnya bukan karena bukan karena gak ngerjain skripsi ya tapi waktu itu semester 7 itu udah selesai buat mata kuliah semester 1-16 udah selesai semester 7 KKN Alhamdulillah dapet program KKN apa gitu ya namanya unggulan lah program unggulan kayak gitu habis semester 7 pas ke Jakarta ditawari kerja akhirnya tergiur dengan rupiah ya kan cuan-cuan tergiur akhirnya kuliahnya nanti dulu nanti dulu langsung 2 tahun kerja nambahin pengalaman habis itu ke Semarang untuk niatnya menyelesaikan studi seperti itu dan pas lulus pun sebenarnya gak terlalu relate ya karena ya itu tadi yang saya di awal bilang itu ilmu apapun kita terkuning ya oke mungkin dapet jawab panggilan kalau misalnya mas abar kan jawab panggilannya sahabat sehat buka usaha namanya sahabat sehat malah jadi KTP dia nah kalau disini Alhamdulillah ya manggung lah manggung setiap hari Jumat manggung dimana-mana tarawai kemarin Alhamdulillah lumayan lah buat PHR nah tapi kerjaan utamanya itu malah sebenarnya gak gak relate saya itu di akun planner gitu di salah satu perusahaan di Jakarta jadi punya sandingan namanya di yayasan sebenarnya cuman punya project bareng dengan salah satu perusahaan akhirnya jadi akun planner jadi mengorganisir tentang strategi-strategi di perusahaan itu kedepannya kayak gimana nah itu juga belajar dari organisasi yang selama di Semarang dijalani belajar sama Abrol gimana giatnya dan juga giginya mensukseskan acara itu si Alatin bener itu makasih mas Abrol atas ilmunya apa kayak gitu nah terus ada mas Yazid yang yang wah kalau misalnya kata-kata itu gak cukup untuk menggambarkan betapa luar biasanya Mas Yazid mungkin kehadiran Mas Yazid di HMJ itu merupakan anugerah dari Allah SWT kayak gitu kemudian ada banyak pokoknya orang-orang yang berjasa dan juga buat teman-teman semua dimanfaatin ataupun diberdayakan channel-channel yang ada dari mulai sahabat sampai dosen dulu waktu saya masih kuliah dosen itu saya mintain apa ya Pak saya bisa ini nih isi hutbah Jumat kalau misalnya jenengan sedang sibuk atau apa saya boleh dong jadi badalnya kayak gitu waktu itu yang jadi langganan saya itu Pak Muhsin ya dulu masih dekan fakultas jadi Pak Muhsin itu saya kakain di Demak tapi ditelepon sama dokter Muhsin Mas Nurul Jumat bisa gak khotip Jumat bisa Pak langsung tanpa mikir langsung ninggalin mendapat KKN langsung gaskin yang penting nambah jam terbang kayak gitu nah mungkin bisa dicantor teman-teman atau mungkin ada dosen yang sedang penelitian bisa check-in check-in juga untuk belajar gimana caranya meneliti dan lain sebagainya kayak gitu intinya selama masih kuliah perbanyak channel perbanyak jaringan dan untuk IAT sendiri kita ada jaringan untuk senasionalnya yaitu di FKMTHI nah itu bisa dimanfaatkan banyak-banyak oleh teman-teman jadi nanti minimal kalau misalnya teman-teman lagi jalan-jalan ke Jogja atau jalan-jalan ke Solo atau apa segala macam gak usah bingung tempat untuk ngopi karena kita punya dulur disana ada banyak itulah makanya info-info tentang FKMTHI juga buketum tolong di share ke teman-teman supaya tempat ngopi teman-teman semakin luas jangan buketumnya doang yang ikut-ikutan tapi semuanya diajak kayak gitu ya untuk terakhir closing statementnya sih semangat buat teman-teman semuanya jangan cuman berfokus pada satu keilmuan aja tapi juga asas skill juga karena kita gak tahu di masa mendatang rejeki kita itu dari mana datangnya kita belajar agama di UIN tentunya bukan uang yang kita cari tapi nilai keberkahan dari para guru yang mungkin senatiasi mendoakan kita tanpa kita sadari karena itu jangan lupa untuk silaturahmi dan lain sebagainya mungkin itu emang gak sehebat kata mutiara dari Yai Abrol jadi mungkin saya agak malu juga sebenarnya gak merasa gak pantus sama Yai Abrol munggu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih oke nah ini kan yang bergabung disini banyak banget yang mulai dari tadi juga gak hanya mahasiswa sebenarnya jadi yang gabung disini tuh mulai dari dosen ada mahasiswa Yati ada senior ada alumni-alumni dan juga bahkan tadi sama baca sama Pak Yati yang tahun 2021 itu pada gabung juga yang baru diterima belum masuk kuliah tapi juga semangat banget ingin gabung disini dan alhamdulillah juga banyak dapat manfaat dari sharing-sharing dari awal acara tadi mungkin kan teman-teman juga udah pada tau ya bahwa sebenarnya Yati itu gak hanya meluruh soal prospek kerjanya itu gak hanya itu yang dicari tapi juga tadi juga banyak disampaikan oleh senior-senior dan juga Pak Mundir juga Pak Muaya sudah menyampaikan bahwasannya kita kuliah itu tujuannya ya untuk berproses gak hanya untuk keilmuannya saja tapi juga mencari kebekahan juga nyari juga bisa biar kita bisa mengasal soft skill dan hard skill biar bisa mengasal kompetensi kita supaya bisa survive gitu di kehidupan setelah kita menjalan kita menempuh S1 gitu masih banyak perjalanan dan masih panjang sekali proses kita ke depan nah tadi kan juga belajar dari alumni-aluni yang juga dulunya pernah berproses di IAT gak hanya jadi akademisi tapi juga bisa jadi pengusaha bisa jadi da'i kayak Mas Nurul juga bisa jadi pencerama bisa jadi pokoknya banyaklah di IAT itu bisa yang diartikan sama Mas Nurul tadi diartikan ilmu apapun kita tekuni jadi gak hanya ilmu adventure dan traveling gak hanya ilmu alam dan teknologi tapi juga ilmu apapun kita tekuni tadi bisa menjadi pencerahan semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya ini karena juga sudah jam 10 sudah mulai larut malam mungkin teman-teman juga ada kegiatan lain atau Mas-Mas disini juga punya kesibukan yang lainnya mungkin untuk menutup Pak Undir bisa memberikan closing statement ke teman-teman Mas Waiyatip dan juga Mas semuanya mohon gue Pak ya baik terima kasih memberikan semangat kepada semua peserta yang ada di sini yaitu bahwa masa depan yang mungkin sebagian dari kita itu mengkhawatirkan nanti itu menjadi kegelisahan kita semua tidak ada orang yang bisa meyakinkan meyakini apa yang akan terjadi nanti karena itu semangat semangat belajar jangan pernah kendor dan kemudian bekali diri dengan keterampilan sesuai dengan apa yang kita minati dan yang ketiga adalah selalu berdoa karena semuanya serga mungkin ya kan dan apa yang kita harapkan ya itu bisa terjadi atas apa atas maka jangan lupa tetap ya menangat belajar kemudian asah keterampilan dan keahlian ya serta bakat kita dan selalu berdoa karena faktor itu itu sangat berarti dalam kita yang pernah misteri ya jangan jangan apa merasa bahwa anda itu sendirian dalam hal ini bahwa anda merasa aduh saya kok salah pilih urusan salah pilih kuliah apa yang anda rasakan sebagian dari anda itu juga saya rasakan dulu saya dulu juga tidak pernah terbayangkan kuliah di usuludin apalagi kita syarhadis tapi jalan itu ternyata menjadi jalan yang terbaik dalam hidup kita tepungi jangan kita berubah kita berikhtiar dan berdoa pada Allah ini yang dan ini tadi yang saya mekan oleh mas menurut tadi itu ada keberkahan ini yang dalam dunia akademir padangkala sudah mulai luntur beda dengan di jaman di undok ya tradisi keberkahan itu selalu ditekankan mencari berkah dari orang tua berkah dari guru berkah dari senior itu kan ini penting maka saya selalu tekankan ya tirakat tirakat orang Jawa orang Jawa itu itu kalau ini sukses itu gak pernah lepas dari namanya tirakat entah dengan cara berapa ya entah dengan cara berpuasa dan sebagainya tujuannya adalah mendekatkan diri dengan yang kuasa kalau kita tirakat ya tidak berhasil insyaallah anak tujuh kita yang akan merasakan bagaimana hasil dari tirakat tirakat ya kuasa kalau bisa ya kan kemis ya di tekuni kemudian sholat malam ya jangan hanya kudur ya kan makan diturmakan apalagi kuliah online ini ya hanya HP di depan laptop itu kan ya tingkat itu ya tiga hal yang saya sampaikan yaitu pertama semangat belajar ya kemudian tingkatan atau asah ya petraampilan sesuai dengan masing dan ketiga tirakat atau doa insyaallah Allah memberikan jalanan keluar yang terbaik dan memberikan apa itu kehidupannya tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat dan juga jangan lupa bagaimana disampaikan oleh mas Nurul keberhasilan atau keselesaian itu tidak hanya terukur dari materi tapi keberkahan ya materi banyak tapi tidak berkah ya tidak sempurna tapi berkah sedikit insyaallah bermanfaat sedangnya untuk kita sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar kita kemudian sebagai penutup dari kami selaku apa buat suksesan orang lebihnya mohon maaf akhiran kalam salam Allah wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh salam wabarakatuh salam wabarakatuh mungkin ini mumpung masih ada disini semua sebelum beranjak ke doa dan penutup bisa ada foto bersama supaya ada apa ya kenang-kenangan di momen yang indah ini semoga bisa diabadikan mungkin mas jamal bisa memandu teman-teman supaya menyalakan kameranya mumpung jika masih ada pak muntir masih ada mas-mas disini juga masih pada gabung munggu mas jamal dimohon pada para peserta untuk tidak lift dulu tapi tidak lift dulu tapi menyalakan kameranya munggu mas jamal bisa memberikan semuanya yang cantik yang ganteng yang kelihatan semua ya munggu teman-teman pak jamal mungkin bisa memandu sesi pemotretan cek 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 soalnya saya enggak berenah makin muka sedang tidak layak lagi enggak pakai jilbat iya pas jamal bisa di apa-apa mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu banyak yang sudah luar gimana jamal saya itu ada presiden keren banget yaitu cerita itu jarang-jarang pak presiden itu jadi foto-foto kan nih mana belum belum bentar lagi apa belum keburu imsak saya apa-apa ya oke bisa on cam dulu senyum dan senyumnya cantik dan yang seganteng mungkin oh sudah lagi-lagi lagi yang bagus satu dua tiga lagi-lagi satu dua terima kasih mas sehat berkat doa ngapain game menawih kalau kata Lepas kali buka MD kali renceng-renceng Sudoyo ngapain ngapain-ngapain coba ngapain nyambuh roh ini kutub sudah selesai ini doa kemudian mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan lagi ke MC munggu Baiklah, terima kasih kepada Bapak Mundir dan para senior yang telah memberikan nasihat kepada kita semua Tiba-tiba kita di punca acara, yakni halal-bihalal berserta doa Yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Maulan Rifti Kepadanya saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah sampai ke pengujung acara dan mohon izin untuk saya menyampaikan doa pada kesempatan acara kali ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sayyidina awalin wal akhirin Wa salim wa raddallahu tabaraka wa ta'ala am saadatina wa an asuhabi rasulillahi ajba'in Walhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma taqabbal minasulatana wa siyamana wa qiyamana wa kiraatana wa zakatina wa sadaqatana Birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma gfirlana dunubana wa qafir anna sayyidina khatayana Rabbana gfirlana wa tub'alaya innaka antatawabur rahim Rabbana dhulamna anfusana wa illam dhulamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirim Allahumma akhrijna mindulmatil fahmi wa akrimna binuril fahmi Aftar alayna bima'rifatil ilmi Wa hasin akhlaquna bilhymi Wa sahillan ababa fatlika wa nusur alayna fi huza'inika birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma nawwir gulubana binuri dayatika kamana wartal ardu Binuri syamsika wa qumarika abadan abadan birahmatika ya arhamarrahimin Ya Allah ya rahman ya rahim Ridhailah segala aktivitas kami ya Allah Lancarkanlah segala urusan kami ya Allah Kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah Ya Allah Dan segala pelancar ya Allah Ridhailah segala program-program kerja yang akan kami Sampaikan ya Allah Ridhailah kuliah-kuliah kami Allah Ya Allah Berikanlah kesehatan kepada dosen-dosen kami Bada guru-guru kami Allah Amin amin ya rabbal alamin Rabbana Inna nas'aluka ridhaqa wal jannah Wa na'udhubika min syafatika wal nar Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din Wa afiyatan fil jasad Wa ziyadatan fil alami Wa berokatan fil rizki Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatin imdal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma awwin alayna fi sakaratil maut Wa najata min al-nari wal afba inda al-hisad Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din Anta waliyuna faqfil lana Wa rahmna wa anta khwalil ghafirin Wa ja'ala ya Allah Min al-a'idin wal faizin Wal maqbulin Wal maqfulin Wa taqalna fi zumrati ibadika saliqin Amin ya rabbal alamin Rabbana fil lana Wali walidina Warhamhumatama rabbayana sigara ya Allah Rabbana fil lana wali walidina Warhamhumatama rabbayana sigara Rabbana fil lana wali walidina Warhamhumatama rabbayana sigara ya Allah Amin amin ya rabbal alamin Subhanaka rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Rabbana fil lana wali walidina Warhamhumatama rabbayana sigara ya Allah Amin amin ya rabbal alamin Subhanaka rabbika rabbil aizzati amma yasifun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, tibalah kita di akhir acara Yakni penutup Namun sebelum saya tutup acara ini Saya selaku membawa acara Memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata Ataupun perilaku Karena waktu sudah semakin malam Marilah kita tutup acara ini Dengan membaca alhamdulillah Alhamdulillah Saya akhiri Wabilahi taufik wal hidayah Waduh tawal ibn alir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah di luar Mas, nggak bisa Oh, nggak bisa Mana Bu Ketum janjinya katanya mau ke Jakarta Ah, PHP, males sih